Kenapa? Ulan kan ada tahu? Bukan biar nih? Ulan kan ada tahu? Biar nih? Gujuran, lillahi ta'ala ada tahu? Ih, orang kan ada tahu, biar nih? Ricok, ricok, tunjuk, apa? Iya, um... Gujuran, lillahi ta'ala tahu, biar nih, ricok, ricok, orang bener-bener, ya tadi? Bapak lah, bener. Eh, Gujuran. Ada, ini kan kisah di dalam rumah. Baiklah, kita masukin kepada acara yang keberikutnya, yaitu Tausiyah. Yang akan disampaikan oleh Al-Mukrolam, Al-Ustaz Muhammad Yanor, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nuri kulubina muhammad sayyidissadat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atbaaihi bi adadil kalimati atayibat rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqadatan bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahdi qalbi bijahi nabi wa sahbihi wa al-ali dusturakum ya ahlat darak wa ya ahlat batin wa ya ahlat naubah wa ya ahlat nur amma ba'ad yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kepada mereka merupakan salah satu wasilah agar bijakan kaki kita saat menyeberang di syarat menjadi kuat sebagaimana sabda baginda nabi sallallahu alaihi wasallam asbatukum alas syarat yang paling kuat yang paling kuat berjakan kakinya saat menyeberang di titian syarat mustaqib di hari kiamat nanti adalah orang yang kecintaannya paling kuat kepada anak cucuku yang mulia para alim ulama para tuan-tuan guru wabil khusus ayahanda pengasuh majlis ta'alim ruhama ubainahum doakan beliau selalu sihat afiat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala seluruh jemaah hadirin hadirat sekalian yang ulun hormati yang ulun banggakan mudah-mudahan sabarataan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah amin ya rabbal alamin Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul ada di salah satu taman daripada taman-taman sorga yang baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda idha marartum biryadil jannati farta'u apabila kalian melewati taman sorga maka mampirlah mampir di taman sorga tersebut farta'u tidak hanya mampir tapi ambil kenekmatan ambil kesempatan yang sangat indah itu di taman sorga tersebut para sahabat pun bertakun lawan Nabi wa mariatul jannah apa itu taman sorga maka Nabi menjawab hilakud zikir halakoh halakoh zikir perkumpulan-perkumpulan zikir ataupun halakoh ilmu ini merupakan jelmaan taman sorga yang ada di muka bumi Allah ta'ala itu menjadikan sorga di alam yang tidak bisa dilihat oleh kita secara umum kita orang awam kadakawam melihat sorga kecuali orang-orang yang dikahandaki Allah melihat berdahulu bisa melihat akan tetapi sorga yang sebenarnya itu ada jelmaannya di dunia ini yang disebut sebagai taman sorga yang Allah letakkan ada di muka bumi seperti apabila kita tulak ke kota Madinah semoga semuanya dipermudah tulakan ke sana bila kita tulak ke Madinah kita masuk di antara rumahnya Nabi dan mimbarnya Nabi makomnya Nabi dan mimbarnya Nabi itu namanya rautoh rautoh itu taman sorga jelmaan sorga yang ada di muka bumi kalau ditarik mungkin garis lurus ditarik ke atas bisa jadi di bujurannya rautoh itu adalah sorga orang-orang bila sudah masuk ke rautoh itu kulir ke luar seandainya manusia di situ lagi beramalan nyaman damai tenang perasaan bila membuat diroboh tapi kan kadakawa kita beranai di sana karena umat Nabi yang lain masih banyak maantri hendak masuk di sana kalau wayah ini kan orang batas reh masuk bilanya kadakbatas reh kadakawa masuk dan itu pun diberi waktu 20 menitan aja dibubarkan oleh askar amun bahari ada yang betul berduduk mbah salam berdiri mbah salam berdiri ada semua orang lagi nah itu bahari wah ini nyaman dah diatur oleh bubuhan askar cuman ya itu gunakan kesempatan bila sudah berbuat di situ karena itu perumpamaan rasa-rasa sorga itu ada di situ nah selain daripada itu ada taman sorga yang lain yang bisa ditemukan di mana-mana yaitu majlis dikir majlis ilmu walhamdulillah saat ini kita berkumpul ada di dalam majlis maka ini merupakan taman sorga mudahan berakat berkumpul di taman sorga dipermudah Allah masuk ke dalam sorga amin ya rabbal alamin hari ini kita kumpul di dalam sebuah majlis yang diberi nama ruhama'ubaynahum di dalam Al-Quran kalimat ini disebut muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'ubaynahum baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah bagaimana sifat baginda nabi walladhina ma'ahu dan orang yang menyertai nabi artinya sahabat-sahabat nabi bagaimana sifat mereka-mereka itu asyidda'u alal kuffar ruhama'ubaynahum sifat nabi dan para sahabat itu dua asyidda'u alal kuffar tegas kepada orang kafir ruhama'ubaynahum saling mengasih sayangi diantara mereka asyidda'u alal kuffar tegas kepada orang kafir nabi dan para sahabat kada mau ikut-ikutan bagaimana keadaan orang-orang kuffar pada saat itu harus berbeda orang beriman dengan yang tidak beriman harus berbeda kada boleh sama tegas baginda nabi kada mau ikut-ikutan pekerjaan bubuhannya lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin agama masing-masing kada mau artinya umpat hanyut lawan bubuhannya kada mau tegas bujur-bujur tegas nah tapi kita berbicara yang nomor dua ruhama'ubaynahum sifat para nabi dan para sahabat mengasih sayangi diantara mereka coba lihat kasih sayang para sahabat itu luar biasa ketika baginda nabi diperintah untuk hijrah ke kota madinah dulu nabi di mekah 13 tahun cuma mengajarkan dua kalimat syahadat ditentang habis-habisan sampai hendak dibunuh baginda nabi 13 tahun belum ada perintah sembahyang belum ada perintah puasa yang diajarkan nabi cuma menanamkan la ilaha illallah muhammad rasulullah barat liwar 13 tahun menanamkan tauhid makanya guru bahari bila nyawa belajar tauhid jangan sekali tamat ampe belajar sifat 20 tamat buliki pulang tamat buliki pulang nabi 13 tahun menanamkan tauhid kepada masyarakat saat itu di mekah makanya kada salah bah guru kitab nyingintuh dibaca kada nyingintuh aja orang membuliki supaya tauhid itu masak bujur-bujur masak tauhid bila ada masak bisa menyanyok keimanan kita nah makanya dibuliki tamat kita buliki pulang tamat buliki pulang tamat buliki pulang 13 tahun nabi diperintah pindah ke madinah sahabat sahabat pun nasudah baiman maumpati jejak langkah nabi kamana nabi berpindah umpat jua berpindah bayangkan orang muhajirin orang mekah itu muhajirin itu sebutan untuk masyarakat mekah yang maumpati nabi ke madinah di makkah bisi harta di makkah bisi rumah di makkah bisi kabun nabi bahijrah umpat nabi tinggal rumah ditinggal kalau mangkot rumah bakal mangkot mangkot kita canggih itu alat alat kalau mendirek rumah rumah apong kawadila rutakan di sungai rumah betajak harapan berge apa tawaan dimaklumi ya deser pandir ulun kaitong ya pak ajel udah tau lah kalau diubah betul hok membujuri mukaannya tetap apa ujungnya kakak itu ada kalau membuang ada kalau rumah ditinggal kabun ditinggal nangmana kawan dibawa itu jangan dibawa sapaleh jadi dibawa maka sahabat yang dulunya berharta umpat nabi hijrah ada berharta lagi tapi lihat bagaimana ruhamah ubainahumnya mereka sahabat ansor nang di madinah menyambut kedatangan orang-orang makkah mereka menampakkan kasih sayangnya kepada orang-orang makkah sampai orang-orang makkah datangan ke kota madinah datangan empat hijrah lawan nabi apa yang dilakukan oleh penduduk madinah maka pertama nabi disana mempersaudarakan mereka satu sama lain nah makanya ada kalau kita mengambil musal-sal ijazah itu namanya ada ijazah musal-sal bil mu'akhah sanat ijazah baangkatan dan sanat dunia akhirat ada musal-sal bil mu'akhah itu disaudarakan oleh nabi saikong orang madinah dipersaudarakan dengan orang makkah saikong orang madinah dipersaudarakan lawan orang makkah diikat ikatan persaudaraan oleh nabi nah dalam riwayat itu tertinggal saikong nang kada debesi saudara siapa sayidina ali bin nabi talib sayidina ali tertinggal kada pasangannya lawan siapa anak bersaudaraan sayidina ali makkah rasulullah mengatakan wahai ali ikam dangsanakku dunia akhirat langsung lawan nabi berdangsanakan mana ali sapupu nabi mana ali minantu nabi dangsanak pulang dunia akhirat lawan nabi dubul sayidina ali dapat menang lain kan lawan lain lain pasangannya ada masing -masing itu makanya bila bihan mengambil musal itu ada guru biasanya mengucapkan antah akhifid dunia wala akhirah ikam jaguru dangsanakku dunia akhirah itu memang zaman rasulullah sudah dicontohkan nabi mempersaudarakan antara ansor dan muhajirin setelah mereka dipersaudarakan apa yang diberikan oleh orang ansor kepada orang muhajirin orang ansor membagi dua harta mereka rumah dipersilahkan saudara tadi empat berdiam di rumah kabun dibagi nah ini kabun ulun ada sepuluh burungan ikam lima burungan aku lima burungan hakun kenapa mereka melakukan hal seperti ini inilah nampak sifat mereka mereka berkasih sayangan diantara mereka sesama muslim ini patut dicontoh oleh kita berdataan kita sesama muslim ayopang bersayang sayangan jangan sesama orang muslim acuh tak acuh kata baik naga itu coba kita belajar dalam hati ini memupuk rasa kasih sayang kepada sesama melihat orang tuha sayangi orang tuha melihat nang anum disayangi nang anum melihat orang orang di pinggir jalan nang kata tapi gawiannya kadada jelas bila ada gawian bergawi bila kadada bergawian beranai kasihan kita melihat siapa anda hidup sakit anda hidup susah anda hidup miskin seperti mereka kadada tapi takdir Allah yang memilih hidup kita sebagai muslim itu ada rasa iba prihatin dalam hati marasnya orang ini namun nyepian itu bisa maras lawan i-nya bisa dia di mobil itu duit bisa dia duit berapa guru jangan bang kapitan patimura bomuran ini bila besadakah hingga kapitan patimura bila cilengan lalu aku tahu di jomalaikat nyata 2000 dah mungkada 1000 2000 langganan jangan lagi tingkatkan tingkatkan sedekah pianto ditingkatkan nilainya tingkatkan nilainya jangan berumuran sedekah kayak itu 5 ribu naik dulu rajin 2000 naik 5000 atau 10 kali lipatnya pokoknya bila melihat ada pengemis melihat ada orang minta-minta melihat ada orang yang memerlukan bantuan 10 kali lipat ditingkatkan cilengan lalu gitu juga ini cilinggan lalu dicilingi warak dicilingi warak um aja cilingan nasib ngaranku aja cilingan dasar dicilingi orang warak jangan kayak itu tapi memang bang lah barat besadakah memang barat bibinian itu syaitannya cuma 10 lalakian ini melihat binian syaitan itu 10 6 menggoda kita jadi itu lihat ijalakian 10 setannya tapi kalau amrod 14 setannya tahu lebih amrod amrod itu lalakian tapi muhanya kayak bibinian bajenggot kada besisingot kada muha kayak binian itu setannya banyak pada binian lalakian lalakian muhanya mirip binian itu banyak ditaksir oleh lalakian juga eh bujuran amrod itu banyak setannya pada binian binian 10 saja tapi ada yang paling banyak sedekah berapa setannya yang menggoda 70 makanya bila anak basah dakah atau bila lambat ngalu warakan bisa jadi mulai rumah binamustiha aku bila bila cilingan lalu 50 kita buat mulai rumah itu yang 70 ini berperang sambil pian berjalan menuju majelis sambil pian berjalan menuju masjid diperanginya niat 50 itu di di was sinya banyak 50 tak lapah mencari kehujungan waday 50 di di kukurangi bangsa lalawi sedang karena sampai ke majelis celengan lalu terjumput duit dokter idham khalid mulai di rumah 50 akhirnya jadi 5 ribu makanya bilanya hendak amal baik itu di lakasi lakasi bilanya lambat dia aur oleh syaitan apalagi kelasnya sedekah 70 yang pian lawani syaitannya pada kegembangan makanya bila orang itu penyadakah hidupnya itu berarti lulus terus melawan 70 ini luar biasa ini ayo anak siapa nangis ayo benar itu sedekah 70 yang kita lewati 70 ikum nah jadi para sahabat nabi nabi dan para sahabat memiliki sifat ruhama ubainahum kasih sayang diantara mereka ini harus kita contoh pulang dari majelis ini apalagi pian rutin duduk di majelis ini nama majelisnya ruhama ubainahum sifat pian harus kasih sayang kepada sesama muslim kasih sayang itu kasih sayang bujur-bujur bersayang sayangan lawan sesama muslim berarti kada boleh bakalahi lah kada boleh mun bakalahi juga berilahan berilahan kada dapang manusia ini kada bisa bakalahi kecuali orang-orang tertentu aja mungkanya kita ini rata-rata bakalahi dua laki bini jadi angkat tangan kada suha bakalahi dua laki bini mulai kawin sampai hari ini kada suha bakalahi angkat tangan ada ada yang angkat tangan bujam lawan siapa anda bakal he bujam amun yang sudah dua laki bini pasti suha bakal he ya kada apa bang maklum aja lumrah aja bahkan sampai bisa terjadi perceraian maklum aja wujar orang tuha berhari ada jodoh takawin habis jodoh sarak kada tapi berminik minik kenapa jodohnya habis tahu lebih rahasia dibalik sarak kada tahu kalau ini bagus sarak wajah ini daripada kainah sarak tapi abud kita melihat orang sarak rumah tangga jangan diurusi sarak sarak apakah hikmah pasangan bahanyar kan kaito jangan tapi abud jangan tapi abud orang orang sarak saja lawan lelaki apalagi yang dicari pian kada tahu apa dicari ini sampai hari ini tiga kumpulannya lelaki ujar apalagi yang dicari lelaki bunga bunga hara haratnya itu yang dilihat kising pian yang merasakan dalam rumah ini tahu kita isi dalam rumah kaya apa he muha lakinya bungas orangnya penamparan ne he lakinya bungas orangnya katujuh menjabla wajar dong bibiniannya protes aku kada hendak belakinan kaya itu ne te pian jangan mau urus itu urusan orang jangan kan orang awam tuan guru bisa sarak eh bujur kenapa ulun kan ada tahu bukan pian nih ulun kan ada tahu pian bujuran lillahi ta'ala dah tahu ih orang kan ada tahu pian rico rico tunjuk apa iya bujuran orang berrenai tadi pahala bener eh bujuran ada ini kan kisah di dalam rumah kenapalah aja maka maka sawat bersasarakan jangan dipikirkan habis juduh renai kita tubuh hidup ini mencari kebahagiaan mencari itu kenyamanan men berumah tangga kadanya man kesana pak akan lapian bertahan dalam keadaan hati yang sangat luar biasa sakit nah ulun aja akan bertahan hati sakit sakit tuh pian jangan ada alternatif pilihan apa bertahan ya lah ayuh malapas satu mat tapi dapat namanya manik ya memang rahatan malapas tuh rahatan malapas tuh pian sakit bener kenapa maka sakit yuk pasangan kita berapa tahun yuk pastinya ada kenangan manis diantara kita pas anak malapas tuh rasa terbayang bayang kayak apa berharinya memasak aku kayak apa berharinya melayani aku tapi ngarannya sudah keadaan mau tidak mau kita harus berpisah sampai disini tapi tidak mengapa perpisahan yang sebentar akan menghasilkan kebahagiaan yang hakiki pikiran positif aja apalagi misalnya kelas orang alim berpisahan si din lebih tahu daripada kita kita makanya kita jadi anak murid jangan abut ini abut mau urus si pak guruan kenapa lah guru kita ngapak mau urus guru atau juga hidup mau urus orang jangan diurus si bang masalah si din si din lebih tahu daripada kita makanya nama nyandang itu si din lain pian pian tahu di luar si din nama nyandang di rumah ya ada tahu kita paham lah artinya barane jangan terlalu mentongan mbak bucur juga kita ini ketujuh mau urus rumah tangga orang sudah rumah tangga seorang tapi kita urus rumah tangga orang ianya mau urus itu manusia ini hungang itu ditampak akan benar asli ulun tidak tahu pian saja rucok tunjuk tadi rucok rucok tunjuk rucok rucok apa sudah 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 hidup jangan bakal he besayang sayangan aja besayang sayangan ya Allah ya Rabbi nah pada kesempatan hari ini kita diizinkan Allah duduk di majelis bekumpul lawan orang alim bahadapan lawan orang alim banyak faedah yang kita dapat bila sama majelis dengan bubuhan sidin utamanya dalam hadis sampaikan dimana mana Nabi pernah bersabda kepada Ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud nama beliau kata Nabi Ibn Mas'ud julu sukasa'atan fi majlis ilmi la tamassu kolaman wala taktubu harfan khairun laka min idqi al-firakobatin wahai Ibn Mas'ud ikam duduk di majlis ilmu satu mat kada menjapai pulpen kada menulis satu huruf pun itu lebih baik bagi ikam daripada memerdikakan saribu ikung budak adalah menjapai pulpen hari ini dada menulis satu huruf pun dada tapi itu lebih baik pahalanya daripada memerdikakan saribu ikung budak itu lebih baik bagi ikam daripada menyumbang saribu ikung kuda untuk perang sabi lillah seikung kuda 20 juta kali saribu 20 miliar 20 miliar pian menyumbang ada pahala yang bisa lebih baik daripada itu apa mancangangi muha orang alim nah untung dimana pian kawaman jangangi muha orang alim ya di majelis orang alim amun di tengah jalan belum tentu tetamu tapi kalau di majelis pasti ada alim ada muallim ada muta'allim kedua-duanya di bersarikat dalam kebaikan al-muallim wal-muta'allim syarikani fil-khair nang ma'ajar lawan nang dilajari dua-duanya ber bekerja sama dalam kebaikan di majelis kawaman jangangi muha orang alim makanya rancak ulun padahi salah satu orang nang tamasuk untung di dunia ini nang babi balaki lawan orang alim nah itu untung bener tak nah makanya mendengar orang alim sarak kawan bininya itu kesempatan emas sebujurnya artinya si din kadada lagi bini lo kawaman mendetar nah dinto nyaman untung bian tapa laki orang alim kada muha sidin jalan ditihi mulai kepala sampai batis kawaman cengangani untung benar pian tambah lagi menjadi bini orang alim to bakhidmah lawan sidin membantui sidin malayani sidin liwar 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 genalnya pahalanya orang hanya sekedar berkhidmah di majlis sidin najak berkahnya luar biasa sampai disebut orang-orang yang ketujuh bahadam lawan orang alim anak cucunya yang dipilih juga jadi orang alim bahadam di majlis mengamparakan hambal menyiapakan sonsystem menyapuyakan ratik itu bahadam salah satu contoh bahadam mengaturakan parkir mengaturakan jalan menyusuniakan sandal itu bahadam orang-orang yang ketujuh bahadam itu biasanya hadiahnya anak cucunya diberikan Tuhan ada orang alim dimana dalilnya go rojar ada dalilnya coba kita buka manakib imam ghozali imam ghozali itu jangan pian kira turunan orang hebat imam ghozali itu orang biasa coba kita baca dalam manakib sidin lah tarjamat ul-ghozali manakibnya imam ghozali nah disini disebutkan di awal kitab ihya itu disebutkan bagaimana manakibnya imam ghozali nah kita sedikit mengambil pelajaran disini kayak apa abahnya imam ghozali supaya kau jadi pelajaran gesen kita sifat walidihi radiyallahu'an sifat orang tuanya imam ghozali yang sampai bisa-bisi anak kayak imam ghozali itu kayak apa resepnya siapa yang kenal kealiman imam ghozali terkenal sebagai ahli sufi bahkan kitab imam ghozali ihya ul-middin itu kata imam nawawi kadal ihya kok kitabnya dipakai orang di mana-mana kayak apa resepnya mencetak anak seperti itu nah ini jadi pelajaran gesen kita ada hubungannya dengan berkhidmah itu tadi bahadam pun orang alim tadi wayuhka dan dihikayatkan anna abahu bahwasanya abahnya imam ghozali abahnya imam ghozali itu pakir orang kadal berduit tapi solehan orangnya soleh miskin tapi soleh kada kada sugih tapi pak ibadat orangnya abahnya imam ghozali beliau tidak mau makan kecuali hasil daripada titik paluh tangan sidin seorang apa gawian sidin gawian beliau itu ghozali memintal benang gawian sidin memintal benang benang itu dipintal gawian sidin memintal itu makanya disebut ghozal kampung pemintal lalu dinisbatkan al-ghozali artinya kampung bubuhan pemintal benang abah sidin gawiannya kaya itu kada mau makan kecuali hasil titik paluh seorang kada bawa sidin minta-minta lawan orang kada mau warok bujur-bujur orangnya jangan sekali-kali lah kita minta-minta lawan orang itu disebutkan oleh baginda nabi sekali kita meminta kepada orang maka Allah bukakan pintu kepakiran untuk selama-lamanya makanya jangan hendak minta-minta selama kita masih bisa bekerja kenapa tidak bekerja ayo begawi jangan minta-minta lawan orang karena diulah Tuhan jadi pakir berumuran lain hal nyamun dasar kada kau begawi lagi orang ini batisnya buntung buntung kedua-duanya batisnya imbah itu gawian di tangan ini kada dengan bisanya suruh menjahit kada bisa suruh maaf kada bisa kada 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 batis buntung biasanya sidin batis adani kawah sidin memburu ini batis dada lagi kaya apa gawian kada dena lain sidin bisa mau kada mau sidin meminta nah itu terpaksa sudah dan ini ada kejadian di dulu di area pemakaman sonan ampel wayah ini kada suhata tamu pengulun dulu ada orang batisnya buntung kedua-duanya jadi sidin bakur siruda bakur meminta di area makam sonan ampel tapi subhanallah si wali nang tohirnya pindah ke alam berzah menghidupi si orang minta minta tadi itulah mereka orang wali itu hidup orang wali itu kada mati kami sekalian para wali ini kada pernah mati tapi kami hanya pindah dari negeri dunia ke negeri yang tidak bisa dilihat oleh orang orang dunia pindah saja apabila aku sudah mati datangilah ke kuburku aku mendengar bacaan kalian aku mendengar saya sama apa kalian baca dihadapan makamku aku mendengar datangi makamku jauh makam saya sama di bakiyah di bakiyah di samping masjid nabawi bila subuh dibuka orang kebaki itu nyaman subuh bang tentang haribin betuk panas makam madinah ini panas panas benar bila dingin 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 benar lain kayak makah makah santai nah ditaib santai kamu ditaib biar panas tapi sejuk itu ditaib tapi bila dingin ditaib ada kisah bodoh juban yu'es ditaib mudahan naib datang makah madinah nah munkada kada marasa kada tahu kena lam yaduk lam yadri kada marasa kada tahu jangan dirubah maknanya lam yaduk lam yadri munkada marujuk kada mau jadi jangan dirubah ibu buhannya rajin bisa kaito mau benar jorang dipondok buhannya bisa kaito bila ujungnya ii juga buhannya artinya benar jorang nyenang kalau waran hadis-hadis sedang ada tapi mangar wanda tapi erop nya lengkap buhannya latihan cuma hadis iinjaan buhannya maulah lai sal fatah bila sang kadi jorang lai sal fatah bila sang kadi paida gatel tum pagar waha tidaklah dinamakan seorang pemuda bila kadaba sang kadi paida gatel tum maka apabila kagetalan oleh kalian pagar waha maka garu oleh kalian akan dia itu dipondok biasanya nanti kita dunia jabak paman tajajak pakat tajarat dunia itu jabak siapa tajajak pasti tajarat matah izah kanal awak ringkutan awsing kolan awsing katoran awsing mutan faubatuhu bil urud apabila awak ringkutan sing kalan katoran kesamutan maka obatnya burud ingat tadi pondok hari burulah gitu macam macam buahnya tapi nanti syahid anak pondok erop nya lengkap erop itu matur nang main nah saraf itu nah nah ini 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 2 PL karena ada isim karena ada habar karena awa isim karena ringkutan khabar karena awa top sing kolan keturun kesamutan oke itu erop nya lengkap di pondok berhari itu mumpian mengerti laku di erop leh bapak guru ini membahas erop lain pembahasannya di kampung orang yang mengerti erop kan dahulu lah ya sekit saja pang hanya menang pondok tak orang hingga itu aturan nyata dari pemulaan masuk pondok buah minik juga minik kepala laki apa di hati orang baca kita bundul rumus nya sekali mbah dilajari paham oh bila tetamu ini rumus tetamu ini oke itu caranya ada aturan nyata nah dinta kembali ke kisah tadi kemana layaw nya jadi sidin abahnya imam ghazali ini orangnya kata mau makan kecuali hasil usaha tangan sendiri dan amalan abahnya imam ghazali katuju bakuliling mendapati al-mutafaqih orang-orang al-mutafaqihah orang-orang yang ahli fikih orang-orang alim gawian abahnya imam ghazali katuju ma'ilangi dimana ada tak dengar orang alim bila ada orang alim bertamuan orang alim dan katuju duduk di majlisnya orang alim nyatailah duduk di majlis orang alim beberkat benar duduk di majlis orang bungol ada beberkat nombongol berpantir di dangari ada beberkat ini orang alim di dangari abahnya imam ghazali katuju berhilang orang alim katuju ke majlis orang alim ini amalan amalan sidin sehingga karena ujungnya menghasilkan anak seperti apa resepnya dan abahnya imam ghazali ini katuju benar berhadam kepada orang alim dimana ada majlis orang alim sidin hanya duduk tapi menggini imam disimpun di majlis manggini imam berasih di majlis itu ini gawian abahnya imam wazali dan abah sidin bujur bujur berbuat baik dengan orang alim kada bisa ma'atirat orang alim selalu berbuat baik kepada orang alim bahkan beliau dan beliau memberikan apa nangkawa diberi kepada orang alim jadi gawian sidin ma'ilangi orang alim duduk di majlis orang alim bakhadam lawan orang alim sungguh-sungguh berbuat baik diantara berbuat baiknya beliau katuju bababari lawan orang alim bukan orang alim yang meminta tapi sidin memberikan orang alim bila tatamu tuan guru sidin bahadiyah bila tatamu tuan guru sidin bahadiyah bahadiyah mung gurunya mau menerima alhamdulillah mung kadamau jangan dipaksa ya ada guru yang mau menerima karena sidin banyak berduit kada mau menerima sidin ucapi sidin aku banyak berduit kamu harus beri aku simpan duit ada guru yang kait harta sidin miliaran bawah renjang saja berapa miliar bandak duit ada di bank ada di bawah renjang bandak duit masyaallah lah kayak nyaman benar sukih duit mudah kita panduitan memang duit itu dibawa mati bang tapi hidup rasa mati ibu 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 jurn juga anak bapak kata kawa kata kawa mau dbc duit nukar rokok kata kawa nukar napan kata kawa kadanya nyamanan orang kata berduit makanya duit ini termasuk sesuatu yang ajaib mulai dulu sampai sekarang bil fulus kulus syai in tambus dengan duit berataan bisa ditambus orang anda naik haji pakai orang anda umrah pakai mana iki haji bang menjujur mahaji pakai duit kata nah duit kata kata mahaji dijujur pakai duit sama haji sarabahnya pakai duit mudahan nah hadir berataan panduitan bacari kadalapah gawiannya sedikit duitnya banyak dintah berdoa itu jangan alang alang itu mintawan Tuhan Tuhan itu maha kuasa berdoa jangan alang alang ya Allah jadikan ulun orang sugi sampai 100 turunan sugi jangan 7 turunan 100 turunan minta jangan alang alang nani gawian abahnya imam gazzali abahnya imam gazzali apabila mendengar pandiran orang alim bila mendengarkan orang alim di majlis orang alim berpandir orang alim baca kitab orang alim baca ramah baka sidin menangis parahatan orang alim baca ramah menangis bila mau sidin di majlis menangis memohon kepada Allah meminta kepada Allah pas hati sidin tadi inkisar pecah menangis waktu di majlis mendengar guru baca ramah menangis sidin saat dimana pintu langit dibuka menangis karena meratapi meratapi isi cara ramah mahayati buju-bujur pas sidin menangis doa sidin cuma sebutin meminta supaya anaknya dijadikan orang alim orang paham agama itu doa sidin wayah durah dan sering juga beliau ini hadir majalisal wa'zi di majlis majlis orang baca ramah hajar tadi kisahnya sidin hadir di majlis orang alim yang bermajlis membaca kitab orang alim yang baca kitab hadiri sidin tapi ada juga karena sidin hadir di majlis orang yang baca kitab orang baca ramah sama aja dan ini sama-sama pada metode dakwah ada metode dakwah yang bermajlisan baca kitab rutinan ada yang dakwah itu yang sistemnya tablik akbar keliling kemana-mana ceramah ada yang kayak itu nah tapi ahsannya lebih bagusnya kalau kita di benua kita sini lebih bagus dan menurut pendapat ulun lebih manfaat benar bila kita majlisan itu bakitab ada rutinan kitab yang kita baca kada apa-apa artinya hendak baca ramah baca ramah kuliling-kuliling kada apa-apa tapi ada kita tuh bisi majlis yang rutinan baca kitab makanya guru kita memberikan papadah lawan kita dikurangi bajalan dikurangi bajalan yang tablik-tablik tapi jasidin banyak rutinan baca kitab banyak rutinan baca kitab itu manfaatnya lebih terasa saban minggu orang hadir membawa kitab kita bacakan karena minggu dudik sambung pulang karena minggu dudik sambung pulang ini manfaatnya luar biasa abahnya imam ghozali kadang hadir di majlis orang yang berkitab kadang sidin hadir di majlis orang yang baca ramah biasa oratur oratur ulung bila berpandir itu menggelegar kayak habib omar bin hafiz itu kan singapudium bila sidin berpandir wah semuaan jamaah itu tunduk mendengar masyaallah ada saatnya habib omar itu majlisnya al-wa'zi yang memberikan nasihat aja tapi ada juga majlis habib omar yang baca kitab ada juga sidin lengkap aja nah macam kainya habib jindan habib salim bin ahmad bin jindan wah itu oratur ulung bila sidin berpandir luar biasa masyaallah berdataan tunduk mendengar suaranya anak sidin habib naufal naufal bin salim bin jindan itu oratur sampai cucunya masyaallah bila baca ramah habib jindan habib ahmad itu bila baca ramah luar biasa memang keturunan orang-orang hebat nah ini abahnya imam ghozali kadang hadir di majlis orang baca ramah sering hadir beliau fa'idha toba waktuhu baka apabila sampai takana hatinya abah sidin langsung menangis dan beliau meminta kepada Allah bahwa Allah menganugerahi seorang anak ahli cara mahjua abanan terjadi maka Allah mengabulkan dua doa abahnya imam ghozali tadi doa sidin pertama bila hadir di majlis orang alim meminta supaya anak jadi orang alim juga bila sidin hadir di majlis orang baca ramah biasa meminta supaya anak jadi pencara mahnang luar biasa itu sidin berdoa dua macam Allah kabulkan kedua-duanya amma abu hamid fakana afqara akranih wa imama ahli zamanih maka Allah mengabulkan doa pertama abu hamid maksudnya imam ghozali Allah jadikan afqara akranih paling sufi manusia pada zaman itu ahli tasawwuf pada zaman itu imam ghozali wa amama ahli zamanih wa imama ahli zamanih dan beliau menjadi imam penduduk pada zaman itu Allah kabulkan doa sidin yang pertama bila hadir di majlis orang alim meminta anak supaya jadi orang alim yang luar biasa Allah berikan kealiman itu kepada imam ghozali doa yang pertama tadi kabul untuk imam ghozali hasilnya wa amma ahmad ahmad itu dangsanak imam ghozali jadi sidin bisa anak dua ada muhammad ada ahmad muhammad bin muhammad bin muhammad bin ahmad al-ghozali dangsanak sidin ahmad bin muhammad bin muhammad bin ahmad al-ghozali si ahmad ni ahmad ni dangsanak imam ghozali imam ahmad jadi apa faqana wa'idhun imam ahmad jadi penceramah nang hebat imam ghozali nang ahli mengurus masalah kitab imam ahmad ahli baca ramah han dua-duanya kabul tanfalikus sommu idha istima'i tahdirihi ajaibnya imam ahmad ini bila sidin baca ramah talinga orang tuli pun mendengar kepada cara ma'anya itu nang sana imam mozali bila baca ramah orang tuli ampih tulik karena bulik bahasa tulik pulang itu tambahan ulun bang lah bulik tulik bahasa kada tahu bang naponya disini hingganya bilanya sidin baca ramah orang tuli ampih tuli sama karamat imam ahmad ar-rifai gitu jua syahab abdul kadir jelani gitu jua imam ahmad ar-rifai itu jamaah aja banyak baca ramah kada pake speaker bila orang tuli hadir mendengar talinganya syahab abdul kadir jelani sama majlisnya 70 ribu manusia hadir kada pake speaker kada pake sound sistem duduk di atas kursi syahab kadir jelani bila baca ramah nangtuli mendengar kaya apalah orang bahari itu ya nang anu jarkai dihiga mana kainya hilang orang dihiga itu orang bahari itu jarkai dihiga tadi baca karamat itu nampak nampak benar kaya apa orang-orang bahari hendak ini ada itu ada itu orang bahari orang-orang bahari itu ajaib benar kamakah sekijip mata sampai itu orang bahari masuk di imigrasi paspor ada pisah bila kada lengkap didiportasi orang kalau orang-orang pada Arab Saudi kada kegembangan bahari nyaman zaman kada canggih tapi karamat ditampayakan Tuhan wajah ini zaman sarabah canggih karamatnya kada tetapi ditampayakan lagi kayaknya diganti lawan kecanggihan orang bahari bila bapandiran kada perlu hp nah datang si din ini 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 bagai aja kaya orang bahari bila bapandiran kada perlu pakai hp hp nya kada jadi pangkaya pak kontak batin aja bapandiran kayak kaya hamid lawan kaya as'ad syamsul arifin situ bondo kaya hamid di pasuruan kaya as'ad di situ bondo jauh berapa ratus kilo pasuruan ke situ bondo nah kontak batin aja kontak batin bapak pandiran le jar kaya as'ad kok aku kangen ya sama saudaraku hamid kan silin bangkatan deng sanak kok aku kangen ya sama saudaraku hamid gih ya pagi pagi mba suami subuh mba ucap sore datang kaya hamid ke pasuruan eh anak kaya hamid pasuruan datang ke situ bondo tak kaya as'ad hamid hamid sungguh telingamu sangat panjang jar kaya as'ad maksudnya telinga panjang pandiran orang situ bondo mendengar kada kaya hamid tidak ya lidahnya jenengan yang sampai ke pasuruan lidahnya sampean yang sampai ke pasuruan lidahnya sampean itu yang panjang bukan telinga saya yang panjang artinya apa sesama wali saling memuji pian nengharat lain ulun nengharat kada jiki as'ad pian nengharat ulun kada kan orang bahari kada pake hp kontak batin aku rindu datang saikong manunti orang bahari kaya itu ada kita wah ini bila hantak pulsanya isi paket datanya nanti makah aktifkan juga data romeng arab saudinya hanya ramau nah habisnya hadapan baytullah wah ini aku lagi dihadapan baytullah ngalah kasih kembar doa nah ini sambil tawaf loh kayak itu aja itu hp di anu ulun perhatikan tidak hanya orang indonesia yang ketujuh selfie tapi seluruh dunia ketujuh selfie orang mana mana bila dihadapan baytullah cekrik cekrik kada orang indonesia aja berataan kayak itu kelakuan banyak hadapan baytullah maklum zamannya zamannya sudah jadi maklum sambil tawaf bepisian lawannya yang baik nah yang baytullah yang di makam ibrahim yang hijri ismail itu sambil tawaf adalah dalam mana sih orang belajar itu tawaf makanya kita lalu ngaleh mencari haji bab umrah makbulah ngaleh benar mencari apa bakal lakuan macam-macam ada nanti putar-putar rahatan tawaf betul gak tawafnya nih orang sebelah kiri ini tetap mengiri akan kaabah hanya ada kaabah di kanan apa yang masil nah apa itu jangan 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 kayak itu coba bila ibadah itu bujur-bujur apalagi pian pemulaan tolak kebakah umrah pertama haji pertama bujur-bujur lapas dunia itu beradaan hp tinggal kain aja bisa buhan travel mempotowakan nah buhan travel itu ada tukang kudaknya spesial jadi pian rahatan tawaf ada fotonya kita rahatan bakul liling perlu pian foto-foto pian pertama kali ke situ menggugurkan kewajiban pian yang pertama dibawa kan bagus jadinya lapas hp tinggal di hotel sampai guru bahari menyembat jam jangan diporok jam pacul juga bila sudah ambil mikot cincin pacul berataan dunia di paculik lurut berataan pasang kain ikhrom artinya simbol malapas dunia kaito lain mumpian saban bulan kamakah ya kurang lebih sambil besil penang ini pertama kali sayangnya rugi banget rugi 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 benar mudahan lakas kamakah madinah dimanakah jalannya dimanakah wadah kami ada ajaib sidin berjualan sayur mustahil kalau menyator haji mustahil dagangannya aja dikit dibini ini imbah itu orang menyator haji dua laki bini sekalinya matinya bini nasuki ini kenapa pulang padengar mati bini mustahil tukang sayur dari kawat tulang kamakah ternyata bayanan si calon haji ini mati bini ini ambil bini tukang sayur tadi pas tukang sayur ditolak akannya asata mimpinya sini lakukan makah ujuran itu udah kembali jadinya dikalu was sayur orangnya hantau lah dasar raja kinyah nak makah makanya makah misteri rahasia juga banyak berduit belum tentu sampai ke makah belum tentu ada orang ada sini duit sampai sampai ya orang bawa tadi ada urusan paspor orang berdn orang berpukul awak sampai ya ke makah nah nanti sekir lah mimpinya sekir kayak belum makan tau lah bujur ulun mulai bangun di hotel tadi gak ada dimakan bujuran tak ini ulun guring disini tadi memaraki acara di di pesona situ di hotel pesona memaraki lokasi ada bang bisi bini paraksini jakanya hehehe 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 kisah juga gak kali ditawari orang mau juga eh guru jaman nyambung pandir pian tadi joran pian bepada hendak bisi bini paraksini lho kok aja kayak apa guru aja hehehe kadang kadang ampun lulun ampun ampun hati lulun sudah ada yang mengisi bu hehehe 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 allahu akbar nah kembali ke kisah tadi ya Allah ya Rabbi mehinggal ya hehehe mana kisahnya yuk hehehe apa nyata deh upo anda bini anda bini pulang dibeliki imam ahmad tadi ya isah imam ahmad sembilan sidin baca ramah orang tulipun ampih jadi tulip masya Allah luar biasa benar sidin nah dari cerita ini bapak ibu sekalian bisa kita ambil inti sari apa inti sari yang kita ambil dari cerita abahnya imam wazali barakat rancak beilang lawan orang alim barakat rancak hadir di majlis orang alim barakat membantui kepentingan orang alim barakat membuat baik lawan orang alim barakat ketujuh bababari lawan orang alim Allah hadiahkan dua doa yang beliau pinta kabul apa tadi yang dipinta sidin minta anak jadi orang alim dan minta anak jadi ahli baca ramah kedua-duanya jadi imam wazali ahli dalam masalah kitab dan sanak sidin ahli baca ramah pelajaran gasan kitab datang mun kita handak bisi anak cucu yang membawa keberuntungan keberkatan sampai kebawah-kebawahnya berberkat resep abahnya imam wazali tadi harus kita samai gawiannya apa resepnya ketujuh menghilangi orang kemudian ketujuh hadir majelis kemudian ketujuh membantu orang alim kemudian lagi membuat baik lawan orang alim lalu ketujuh bababari lawan orang alim itu resep yang digawih abahnya imam wazali sampai kemudian mencetak anak jadi orang hebat silahkan kita jadi orang biasa ada apa apa tapi bila kita kawah menggawih itu tunggu saatnya Allah memberikan ada di antara garis keturunan kita jadi orang alim hebat mustahil guru wajah kami kawah bisa anak orang hebat aku orang biasa umannya orang biasa jaba kami sekolah pesantren kada mau bisa anak hebat kada asal pian menempuh cara kaya abahnya imam gazzali tadi anaknya alim kada mustahil anaknya wali kada mustahil Allah ta'ala maha kuasa untuk memberikan semua itu kepada kita asal mau menempuh jalan seperti jalan abahnya imam gazzali tadi nah itu kesimpulannya jadi kehadiran kita pada saat ini tarik kesimpulan satu hadir kita di majlis yang bernama ruhama ubainahum maka ayo kita sama-sama berkasih sayangan jangan berucau jangan bakalahi jangan berhual nangka dua hadir di majlis ini insyaallah mendatangkan barokah barokahnya apa mudahan ada diantara anak cucu kita yang dijadikan Tuhan orang alim juga nah itu saja yang ulun sampaikan minta reto minta halal minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan ataupun ulun bagaya tadi minta rela mudah-mudahan sabar yang hadir diampuni dosa-dosa dapat rahmat yang banyak dari Allah panjang umur sehat afiat diluaskan rezeki halal kadalapah mencarinya yang mana tahu lakas lunas yang mana belum kawin lakas kawin yang mana belum anak lakas bisa anak 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 anaknya berataan Pak Siyam Salihin Salihat kita berataan hidup berkat selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat hidup kita beriman meninggal pun membawa iman masuk surga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bijahin Nabi Wa Ahli Baytih Wa Biberkati Jami'i Al-Auliyah Fi Bila Adil Banjar Wa Biberkati Hadal Majlis Al-Mubarak Ya Arhaman Rahimin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaikum Salallah Ala Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wa Sahbihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Adamin Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maddoi Sallallahu Terima kasih telah menonton!